Salah satu jalur PPDBIT tahun 2024 untuk tingkat SMA pada tahap 2 adalah prestasi nilai rapor. Berikut ini cara mengisi data persyaratan khusus pendaftar SMA jalur prestasi nilai rapor. Klik fitur penerimaan peserta didik baru. Kemudian klik ikon fitur pendaftaran PPDBIT tahun 2024 di bagian bawah aplikasi. Cek kembali data dan dokumen pada bagian info pribadi dan syarat umum. Pastikan semua data sudah benar dan lengkap. Selanjutnya, di bagian syarat khusus lengkapi persyaratan dengan klik ubah data. Silakan pilih jinjang sekolah beserta jalur pendaftarannya, yaitu rapor umum. Pastikan Anda sudah mempersiapkan dokumen hasil rapor dari kelas 1 sampai kelas 3. Silakan lengkapi nilai siswa dengan klik di setiap bagian sesuai tingkat kelas. Mulai masukkan nilai siswa satu persatu untuk setiap mata pelajaran. Pastikan nilai yang dimasukkan sesuai dengan yang ada di rapor. Jika terdapat mulut atau muatan lokal tambahan, silakan isi setiap mata pelajaran dan nilai. Anda bisa klik tambah mulut sesuai dengan jumlah yang dimiliki. Selanjutnya, silakan unggah dokumen rapor asli yang terlihat dan terbaca dengan jelas untuk setiap semester. Jika sudah, silakan cek kembali setiap data dan dokumen yang dimasukkan. Jika semua data sudah benar, klik simpan nilai. Lakukan hal yang sama untuk setiap tingkat kelas. Selanjutnya, silakan klik simpan dan lanjutkan. Selamat data persyaratan jalur prestasi nilai rapor telah berhasil dilengkapi. Selanjutnya, Anda bisa melakukan pendaftaran PPDB tahun 2024 tahap 2 untuk melihat tutorialnya. Silakan tonton video daftar PPDB Jabar tahun 2024 untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB.